Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kembali kita membahas hukum Hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari Tentunya dengan bahasa sederhana, bahasa orang kampung aja Jadi banyak yang bertanya rekan-rekan Sehingga saya buatkan videonya seperti ini Berkaitan tentang barang atau makanan yang lebih luar sah Bagaimana hukumnya kalau makanan atau barang yang kita beli Ternyata sudah ada luar sah Atau batas waktu yang dititapkan pada makanan tersebut Nah, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Barang adalah, ini saya bacakan, menurut Undang-Undang ini Barang adalah setiap benda Baik berwujud maupun tidak berwujud Baik bergerak maupun tidak bergerak Dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan Yang dapat untuk diperdagangkan Dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen Itulah yang disebut dengan barang Jadi berkaitan dengan kadar luar sah ini Ada dua hal yang perlu kita ketahui bahwa Yang pertama Pada barang tersebut tidak dicantumkan Tanggal kadar luar sahnya Atau batas kadar luar sahnya Atau batas berlakunya Batas pemanfaatannya Jadi kalau barang yang dijual tidak disebutkan Kadar luar sahnya atau expertnya Ada undang-undangnya, ada aturannya Di pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Menyebutkan adalah Pelaku usaha Atau pelaku dagang yang tidak mencantumkan Batas kadar luar sahnya Maka dapat dipidana Paling lama 5 tahun Atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah Itu dihargarkan Bahwa yang pertama Kalau barang itu, makanan itu tidak disebutkan Kadar luar sahnya Maka dapat dipidana Selain ancaman pidana tadi Pelaku usaha juga Dapat dikenakan Hukuman tambahan Yang diatur pada pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu Apa itu hukuman tambahannya? Satu ya Perampasan Orang itu Kedua Pengumuman keputusan hakim Ketiga Pembayaran ganti rugi Kempat Perintah penghentian kegiatan Yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen itu Yang kelima Kewajiban penarikan barang dari peredaran Dan atau yang terbisa dicabut izin usahanya Jadi Sebagai pelaku usaha Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini Harus mencantumkan Pada barang yang dijual itu Harus dicantumkan Masa kadar luar sahnya Ya Kalau tidak dicantumkan Dapat dipidana Ancamannya tadi Lima tahun Dan denda dua miliar Dan juga dapat Hukuman tambahan Sebagaimana saya sebutkan tadi Bahkan sampai dicabut izin usahanya Jadi rekan-rekan pelaku usaha Tolong ini diperhatikan Nah Sekarang bagaimana kalau Pelaku usaha menjual Atau masih memperdagangkan Barang atau makanan yang sudah kadaluarsa Apa hukumannya Nah Mengenai ini diatur di pasal Di pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Ya Karena Sebagai konsumen Kita memiliki hak atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Nah Apabila Pelaku usaha masih menjual Atau memperdagangkan barang yang Sudah kalah luar sah Maka pelaku usaha ini dapat Dihukum Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bunyinya begini Setiap konsumen yang dirugikan Dapat menggugat Pelaku usaha Melalui lembaga yang bertugas Menyelesaikan Sengketa antara konsumen Dan pelaku usaha Atau melalui peradilan yang berada Di lingkungan peradilan umum Jadi kita bisa membuat Ganti rugi Ya Bisa melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Atau lembaga penyelesaian Sengketa Konsumen Atau badan penyelesaian Sengketa Konsumen Yaitu BPSK Atau bisa melalui Pengadilan Negeri Rekan-rekan Nah Selain daripada Melalui Proses hukum Di dalam pengadilan Bisa juga Dilakukan di luar pengadilan Apabila Para pihak Antara Pedagang dengan Korban tadi Yang sudah Membeli Barang yang Sudah kalah warsah Bisa melakukan Penyelesaian Di luar Pengadilan juga Artinya bisa berdame Kita bisa langsung Minta ganti rugi Misalnya gini Kita beli Barang di Supermarket Ya kan Atau di warung Nah ternyata Disana ditulis Masa berlakunya Sudah habis Ya kan Sudah 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 Kalah luar sadia Tapi mereka masih menjual Setelah kita beli Karena kita gak tau Kita beli Sampai di rumah Setelah kita Buka dan kita Pergi Ternyata sudah Kalah luar sadia Kita bisa langsung Menghubungi Pedagang itu Menyampaikan protes Dan Kalau kita merasa Mengalami kerugian Kita bisa Minta ganti rugi Ya kan Kalau misalnya Tidak bisa Melalui Perdamaian Kekeluargaan Kita bisa Menempuh Jalur hukum Seperti saya sebut Tantar Nah Bagaimana Kalau misalnya Menyebabkan Apa namanya Menyebabkan Sakit Sakit Atau keracunan Misalnya Atau bahkan Meninggal dunia Akibat membeli Makanan Keduluarsa Selain daripada Kita bisa Gugat Secara perdata Tadi Ganti rugi Diatur Di dalam Pasal 359 Ya Bahwa Akibat Kelalaiannya Yang Melibatkan Mengakibatkan Orang meninggal dunia Dihukum 5 tahun penjara Jadi Pidananya Juga ada Rekan-rekan Kalau akibatnya Meninggal dunia Ancamannya 5 tahun Kalau misalnya Dia menyeluruhkan Luka Itu Atau luka Atau Luka berat Itu diatur Di pasal 360 KUHP Jadi Kesimpulannya Kalau Kita membeli Barang Keduluarsa Dan ternyata Membuat kita Sakit Ada Pidananya Diatur di Pasal 359 Dan 360 Ya KUHP Pidananya Di sana Lalu Kita bisa Mengungkat Ganti rugi Seperti yang Saya Sebutkan Di awal Tadi Jelas ya Jadi Sebagai Pelaku Usaha Diharapkan Kita berhati-hati Menjual Barang Yang Sudah Keduluarsa Satu Yang kedua Cantumkanlah Keduluarsa Barang Yang kita Sudah Jual Kalau kita Barang Yang kita Jual Dari Pabrik Dan sudah Tidak ada Keduluarsanya Jangan Dijual Mintakan Kepada Pabrik Untuk Membuat Masa Berlaku Atau Masa 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 Assalamual Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh